Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimah Suleiman Gubernur Sulai Selatan Mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulai Selatan Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan Sebuah pendidikan dengan digital approaching Untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan Yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulai Selatan Termasuk di pelosok-pelosok Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru Namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat Seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang trik-trik penyelesaian soal Ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulai Selatan Sering-sering memakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki Untuk seluruh adik-adik sekalian yang saya cintai sebagakan selamat belajar Dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian Selamat kita pada selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Morning students How are you there? How are you smart students are doing well today? Oke saya ingin menyapa juga bapak ibu guru pendamping di sekolah Apa kabar semuanya? Sehat walafiat? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam mendampingi dan menggiring anak-anak kita Mencapai dan menggapai cita-cita mereka Memasuki universitas dan mendapatkan seat di universitas favorit yang mereka impikan selama ini Oke welcome back to smart school program With me Hul Diana He's going to talk about English literacy test for UTBK SNBC Dan special for today I'm going to talk about identifying others purpose So generasi smart berkarakter cerdaski Apa sih itu English literacy? English literacy adalah mengukur kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks Untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga dunia Agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat Jadi literasi bahasa Inggris adalah mengukur kemampuan Jadi kemampuan smart students akan diukur bagaimana memahami dan menggunakan, mengevaluasi, merefleksi jenis-jenis teks yang ada dalam bahasa Inggris Nah jenis-jenis teks dalam bahasa Inggris kan macam-macam Ada explanation text, ada descriptive, ada biography, ada review, ada hortatory, dan ada analytical So jika anandaku semua mengenali jenis-jenis teks ini Insya Allah akan mampu sebentar lagi akan menjawab soal-soal yang berhubungan dengan outer purpose Oke next Jadi dalam bahasa Inggris adalah Ada 10 poin Jadi soal dalam bahasa Inggris itu dalam UTBK terdiri dari 12 poin Jadi yang pertama adalah topik Yang kedua adalah mind idea Yang ketiga adalah tone Or the other's attitude And then the word is purpose Next is menemukan informasi spesifik Or finding a specific information And then mengidentifikasi hubungan antarparagraf Next Memprediksi paragraf sebelum atau setelah teks After that Menyimpulkan inverring Kemudian adalah Summarising atau merangkum After that Menyatakan ulang Restatement And then menemukan makna persamaan kata And then At last Menanyakan rujutkan kata atau reference Nah Di pertemuan sebelumnya Pekan-pekan sebelumnya Kita telah belajar topik Mind idea And then tone So pekan pertama waktu itu Kita sudah belajar topik And then mind idea juga bersama saya And then tone Or the other attitude Juga bersama saya And then Kemudian ada purpose Yang keempat Nah hari ini Materi Atau Pembahasan yang ingin kita jelaskan Yang ingin saya jelaskan adalah Purpose Atau tujuan So Apa sih itu The other's purpose Or intention Adalah Yang dimaksud adalah Apa yang menjadi maksud dan tujuan dari penulis Jadi Apa maksudnya Apa tujuannya penulis Membuat Atau menuliskan teks Jadi Semua teks yang dituliskan Pasti ada tujuannya Jadi ketika penulis menulis Penulis bertujuan untuk apa sih Dia menuliskan teks ini Dan mengapa Penulis teks Menuliskan teks tersebut Jadi Untuk apa Dan mengapa Ya kan Apa maksud dan tujuannya Dan mengapa Tekst Tersebut ditulis Oke Kemudian tujuan penulis Penulis wacana Biasanya menjelaskan Ada explaining Ada describing Ada discussing Ada persuading Jadi Menggambarkan Mendiskusikan Persuade Membujuk Dan selanjutnya Pertanyaan terkait purpose Or tujuan dalam reading comprehension Itu terbagi atas dua The first is primary purpose Atau Keseluruhan Jika Ada pertanyaan yang menanyakan Keseluruhan Isu teks Maka itu Namanya Primary purpose Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini What is the primary purpose Of the What is the other's primary purpose Of the text Atau of the passage Nah yang ditanyakan adalah Whole textnya Jadi Smart students harus baca The whole text Dari paragraf pertama Sampai selesai Nah dengan cara apa? Dengan cara skimming Nanti kita jelaskan Lebih lanjut ya And then the second is Purpose of reference Jadi Ada reference Yang ditanyakan biasanya Frasa klausa Frasa klausa Kalimat Atau paragraf tertentu Di dalam teks Jadi Yang tadi yang pertama itu The whole textnya Primary purpose Yang kedua adalah Spesifik saja Jadi misalnya Ada referensi Paragraf kedua Atau paragraf kelima Atau paragraf ke enam Paragraf ketiga Jadi Biasanya penulis Bertanya Apa What is the purpose Of the second paragraph Atau What is the purpose Online Pada kalimat Pada baris Kedua Ketiga Kempat Atau kelima Pada teks Jadi Yang harus Smart students Lakukan adalah Harus melihat dulu Soalnya Baru Keteksnya Oke Untuk memahami Apa sebenarnya Yang diinginkan oleh Pertanyaan Oke So There are three The Primary Purpose Jadi There are three Purpose Of primary Purpose Jadi ada Tiga tujuan Dari primary Purpose ini The first is To examine A concept Objectively Jadi menilai Sebuah konsep Secara objektif And then The second is Oke Contohnya itu Adalah Text analysis Yang Kayak akan Informasi Seperti Newspaper And then Textbook And then The second is To prove A point Untuk membuktikan Suatu hal Oke Kalau yang ini Biasanya Textnya argumentative Jadi pendapat Penulis tentang Suatu topik Dan menyertakan Alasannya And then The third is To tell a story Menceritakan Kisah Nah Kalau yang ini Biasanya Text narasi Atau text narratif Yang Cerita fiksi Biografi Mendeksipsikan Bagaimana Suatu karakter Terus berubah Menyelesaikan Konflik Yang berkembang Dalam Cerita tersebut Oke So pertanyaan Yang berhubungan Dengan tujuan Penulis Adalah Nah Jadi Ketika Smart students Menemukan Pertanyaan Seperti ini Maka yang ditanyakan Adalah The author's Purpose So what is The author's purpose In writing text Apa tujuan Daripada penulis Menuliskan Text ini And then The second Is What is the motive Of the writer To write the text Apa motifnya ini Penulis Menuliskan Text ini Ya kan Sama saja Dengan yang di atas And then The first sentence In paragraph one Indicates that The author's purpose Is bla 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 Jadi pada Kalimat pertama Di paragraph satu Mengindikasikan Bahwa The author's purpose Tujuannya Penulis Adalah Titik Jadi namanya Reference Yang pertama Yang kedua Adalah Primary purpose And then The second Itu Yang the third Itu adalah Reference Oke Jadi Kalau yang seperti ini Kita hanya melihat Paragraf Kalimat pertama Saja Di paragraf satu And then With The second sentence In the first paragraph The writer Intends to Jadi di paragraf kedua, with the second sentence di kalimat kedua pada paragraf pertama Jadi pahami pertanyaannya with the second sentence kalimat kedua pada paragraf pertama Jadi paragraf pertama ada kalimat kedua itu yang kita baca And then the author's primary purpose is to bla 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 Jadi kalau pertanyaan seperti ini berarti harus membaca semua teks, semua paragraf dalam teks itu Untuk memahami the author's primary purpose And then the author refers to the bla 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 in order to Nah cara mudah menemukan author's purpose or intention need Jadi ada tip dan tipsnya ya Jadi kalau misalnya smart students menemukan teks yang panjang Mempunyai beberapa paragraf Tidak akan mungkin bisa dibaca semuanya Dan menjawab pertanyaannya dalam waktu kurang dari satu menit Jadi harus ada cara yang mudah yang ada harus ananda miliki adalah tipsnya atau triknya bagaimana mengerjakan soal dengan mudah tipe soal seperti ini Yang pertama adalah bacalah kalimat awal tiap-tiap paragraf untuk memahami isi teks dan menemukan ide pokok paragraf Jadi cara yang mudah yang pertama adalah bacalah kalimat awal tiap-tiap paragraf untuk memahami isi teks dan menentukan ide pokok paragraf Jadi smart students anak-anakku yang certes di sana harus membaca kalimat awal tiap-tiap paragraf Jika suatu teks memiliki lima paragraf maka smart students harus membaca kalimat awal Kalimat awal misalnya kalimat pertama dan kalimat kedua pada setiap paragraf Kan telah kita pelajari di pekan-pekan sebelumnya bahwa topik dengan main idea Topik dengan main topic dengan main idea gagasan utama biasanya berada pada awal kalimat Yaitu kalimat pertama dan kalimat kedua setiap paragraf Nah ini akan membantu anak-anakku untuk memahami isi keseluruhan teks Yang kedua adalah identifikasi jenis teks dengan metode membaca cepat Jadi smart students harus tahu jenis teks yang saya baca ini teks apa sih? Dengan metode skimming Skimming adalah membaca cepat untuk mendapatkan informasi umum dari sebuah teks Dan menganalisis setelah di skimming silahkan analisis jenis teksnya Apakah jenis teks tersebut adalah deskriptif? Apakah jenis teksnya adalah report? Apakah explanation? Review? Discussion? Hortatory? Atau analytical exposition? Oke and then ada skimming Jadi kalau skimming adalah Tadi kan dengan menganalisis jenis teksnya itu Untuk mengetahui harus membaca dengan metode skimming Atau membaca cepat untuk mendapatkan informasi umum teks Target C adalah membaca banyak namun waktunya singkat Jadi untuk mendapatkan informasi umum dari sekian beberapa paragraf adalah Waktunya sedikit dan mendapatkan banyak membaca Tapi waktunya singkat Jadi harus cepat-cepat itu melihat paragraf atas sampai bawah untuk mendapatkan informasi umum Dan kemudian adalah Pahami trik berikut Jadi ada relating verb An idea of the text Jadi Smart students Setelah melakukan skimming Ya kan Jadi pertama yang harus anda lakukan adalah Melihat soalnya dulu Baca baik-baik soalnya Apa yang diinginkan oleh soal Sudah telah paham soalnya Baru ke teksnya Jangan menghabiskan waktu di teks Tanpa mengetahui apa yang diinginkan oleh soal Ya kan Jadi baca soalnya baik-baik Kemudian analisis jenis teksnya Kalau sudah skimming kan Kalau sudah membaca dengan metode Atau teknik skimming Menganalisis jenis teksnya Teks apa yang ada di sana Oke Pertama yang telah saya lakukan adalah Skimming Setelah skimming adalah Menemukan topik dengan main ideanya Oh ya saya sudah baca Semua setiap baris pertama dan kedua Setiap paragraf Baris pertama dan kedua setiap paragraf Oke saya sudah baca Setelah itu Saya harus tentukan Jenis teksnya Ini apa sih Gitu Oke jenis teksnya Misalnya explanation Jenis teksnya adalah biografi Jenis teksnya adalah report Jenis teksnya adalah discussion Oke Setelah mengetahui jenis teksnya Kita akan mencari Relating verbnya jenis teks ini Jadi sudah ada jenis teksnya Relating verbnya Eh tadi sudah temukan main ideanya juga kan ya Jadi kalau sudah ada main ideanya Terus jenis teksnya Relating verbnya lagi Relating verbnya yang berhubungan dengan jenis teks Baru main ideanya apa Gitu So Pahami bentuk kata kerja Relating verb Berikut ini Kemudian tambahkan ide utama teks setelah Relating verb Kita lihat Relating verb ya So Disini ada beberapa Relating verbs Seperti To persuade To distinguish To demonstrate To show To clarify To convince To advise Jadi Persuade Menganjurkan Distinguish Membedakan Demonstrate Oke To show Menunjukkan To present Menghadirkan To classify Menggolong-golongkan To clarify Mencernihkan To convince Meyakinkan Pembaca To advise Menyarangkan Pembaca To argue To propose To contradict To critique To compare Membandingkan To investigate To discuss To describe To describe To explain Nah Kalau sudah tahu jenis teksnya Ya kan Berarti Relating verbsnya Nanti akan kita bahas Lebih lanjut Yang mana-mana saja Di sini Yang termasuk Pada Persuade Itu jenis teks Yang mana Yang masuk di Persuade Setelah itu Temukan Mind idea Of the text Oke And next Nah nih Analisis Ciri-ciri Kebahasan teks Untuk memudahkan Memilih kata kerja Misalnya nih Ada teks Setelah kita melakukan Scheming Ya kan Melakukan Scheming Membaca cepat Untuk menemukan Informasi umum Setelah Mendapatkan Informasi umum Dari Setiap Baris pertama Dan baris kedua Setiap paragraf Sudah menemukan Topik dan Mind idea Ya kan Kita sudah bisa tahu Oh ini ternyata Jenis teksnya Jenis teksnya adalah Hortatory Dan analytical Exposition Nah kalau itu Berarti Relative verbnya adalah To persuade To advise To propose To convince To argue Ya kan Nah ini Biasanya Kalau Dia hortatory Analytical Exposition Berarti Itu ke Fokusnya kepada Human and non-human Jadi fokusnya kepada Manusia dan Bukan manusia Lain Featuresnya adalah If you intend to And then you should You had better You are supposed to If you want to Oke Jadi Ada teks panjang Kita baca Baris pertama Dan baris kedua Setiap paragraf Ya kan And then Sudah bisa menemukan Mind idea Dari membaca Skimming tadi kan Setelah itu Kita analisis Jenis teksnya Dan mencocokkan Jenis teks ini Relative verbsnya Apa sih Kalau dia hortatory Berarti Relative verbsnya Adalah yang ini semua To persuade To advise To propose To convince Or to argue Oke Jika jenis teksnya Adalah discussion Maka Relative verbsnya Adalah To contradict To distinguish To compare And then to present Nah Lain featuresnya Adalah Whereas But Yes Unlike However Meanwhile Mild On the contrary Ya kan Comparison aspectnya The best Better than Worse than And then Kalau jenis teksnya Adalah report And descriptive Maka relating verbnya Adalah To describe To illustrate To clarify To inform And then And then Spesifiknya Dan explanation Explanation text ini Menjelaskan tentang Natural and social Cultural phenomenon Jadi Sosial Jadi Fenomena sosial Dan budaya Oke Setelah itu Jika Anandaku Sudah paham Trick Dan Tipsnya Cara Mengerjakan Soal Tipe Ini I mean Ketika Mencari The Other Purpose In writing Text Nah Kita Berlatih Dulu ya Ini dia Ada Contoh Soal Dan soal Yang pertama Adalah Ada Beberapa Paragraf Di sini Ada 6 Nah You can imagine Smart students Ada 6 paragraph Dengan Begitu Panjang Apalagi Misalnya Teks ini Kita tidak Familiar Sama Sekali Apakah Kita bisa Memahami Bacaan Ini Membaca Dari awal Sampai Akhir Dengan Hanya Waktu Tidak Sampai Satu Menit Nah Disinilah Fungsinya Tips And Trick Silahkan Membaca Kalimat Pertama Atau Kalimat Kedua Saja Pada Setiap Paragraf Tapi Tunggu Dulu Kita Lihat Soalnya Dulu ya Apa Maunya Soal Apa Yang Dienginkan Oleh Soal Yang Dienginkan Oleh Soal Adalah The Purpose Of Paragraf Is To Bla 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 Okay The Purpose Of Paragraf Jadi Tujuan Daripada Paragraf Empat Adalah Okay Jadi Kita Yang Ditanyakan Disini Adalah Reference Jadi Tidak Keseluruhan Teks Tapi Yang Ditanyakan Adalah Paragraf Empat Saja Jadi Kita Ke Paragraf Empat Yuk Tapi Kalau Ingin Melihat Paragraf Empat Bolehlah Kita Ke Atasnya Sedikit Terakhir Dari Paragraf Tiga Dari Paragraf Tiga Kalimat Terakhir Boleh Kita Lihat Itu Sebagai Penguatan Karena Biasanya Transisi Dari Paragraf Ketiga Ke Paragraf Ke Empat Itu Ada Hubungannya Jadi Biasanya Paragraf Tiga Menjelaskan Seperti Ini Terus Di Paragraf Empat Adalah Supporting Detail Biasanya Dari Paragraf Tiga Oke Kalau Begitu Kita Lihat Ke Paragraf Empat And Paragraf Terakhir Baris Terakhir Dari Paragraf Tiga Oke With Respiratory Oh No Oke With Respiratory This is Like COVID-19 Oke Dengan Penyakit Yang berhubungan Dengan Pernapasan Pernapasan Seperti COVID-19 The more People Breathing Coffee And Talking Into The Same Air Oke The more Semakin Banyak Orang Yang Bernafas Batuk And Talking Into The Same Air Berbicara Pada Udara Yang Sama As You In A Convin Space Di Ruangan Yang Spacenya Sedikit Mungkin Ruangan Yang Tertutup The more Chance There is Of Being Infected By The Virus Jadi Semakin Banyak Orang Bernafas Batuk Dan Berbicara Pada Udara Yang Sama Di Dalam Ruang Yang Kecil Ruangan Yang Sama Semakin Banyak Pula Kesempatan Maksudnya Semakin Banyak Pula Kesempatan Untuk Terinfeksi Oleh Virus Terus Terus Kita Kemudian Ke Paragraf Empat Ini Yang Ditanyakan Di Paragraf Empat If you Can Cycle Walk Or Ride A Scooter Outside To Get Jurek Jika Kamu Bisa Jika Kamu Bisa Naik Sepeda Atau Bersepeda Berjalan And Ride A Scooter Ride A Scooter Mengendarai Scooter Outside To Get Work Yang Namanya Berjalan Bersepeda Scooter Pasti Outside Di Luar Maksudnya Untuk Bisa Sampai Ketempat Kerja Jadi Silakan Bersepeda Atau Jalan Kaki Untuk Untuk Mencapai Untuk Bisa Sampai Ketempat Kerja Oke That is Your best Option There is More Spaces Space To Keep Your Distance So That is Your best Option Itu Adalah Opsi Terbaik Because There is More Space Ada Ruang Yang Lebih To Keep Your Distance From Other Untuk Menjaga Jarat Dengan Orang Lain Oke Ini Ada More Space Oke Untuk Menjaga Jaratmu Dengan Orang Lain Oke And Then Cars Mobil Are Cars Are Fusely Personally Saver Chew Jadi Mobil Sebenarnya Juga Aman Kalau Kita Mau Naik Mobil Private Atau Mobil Pribadi Maksudnya Disini Provided You Sticks To Traveling With Those In Your Own Household Jadi Provided You Ini Dia And Then Ini Oke Tapi Mengendarainya Dengan Orang Orang Yang Sama Dalam Keluarga Maksudnya Sekeluarga Yang Naik Mobil Itu Masih Aman Tidak Ada Orang Lain But But If Everyone Drives It Will Lead To A Tragedy In The Commons In The Commons Tapi Jika Setiap Orang Drives Jika Setiap Orang Drive Akan Terjadi Tragedy Yang Biasa Terjadi Ketika Ramai Di Jalan Berarti Efeknya Adalah More Traffic Jadi Efeknya Adalah More Traffic Atau Traffic What is Traffic Macet Akan Ada Macet And Greater Environmental Cost Dan Ada Greater Lebih Besar Cost Lebih Besar Cost Terus Ada Environmental Greater Environmental Cost Mungkin Disini Environmental Adalah Polusi Dan Sebagainya So It is Difficult To Recommend As A Social Responsible Choice Nah Oke Gimana Paham Dak Dari Yang Kita Sudah Jelaskan Di Paragraf Ini Sesuai Dengan Pertanyaan Dari Soal Yang Tadi Nah Kita Lihat Kembali Ke Soalnya Yang Mana Jawaban Yang Paling Pas Setelah Kita Menjelaskan Paragraf Empat Oke Let's See A Adakah Yang Jawab Adakah Yang Setelah Melihat Paragraf Empat Adakah Yang Jawab Soal Ini Ada I I I I I Jawabannya Adalah D Oke Jawabannya Adalah D Dari SMA Satu Pare Pare Jawabannya D Jawabannya D Contradic The idea Of physical Distancing Distancing During Pandemic Jadi Ada Kontradiksi Apa Ide Ide Kontradiksi Tentang Bagaimana Menjaga Jarak Selama Pandemi Ya Adakah Tadi Dijelaskan Di Paragraf Empat Gak Ada Jadi Anandaku Bukan D Oke Yang Lain Silahkan Lihat Yang Lain Tadi Yang Sudah Jawab D Bukan Itu Jawabannya Jadi Silahkan Melihat Jawaban Yang Lain Lagi A B C N E Oke Ada Yang Oh E E E Atau E Oke Lihat Dulu Yang Lihat Dulu Yang Pertama A A Adalah Support The Previous Reason Of Why We Should Reduce The Frequency Of Traveling Outside Mendukung The Previous Reason Alasan Yang Sebelumnya Bahwa Kenapa Kita Harus Mengurangi Kegiatan Di Luar Rumah Oke Mengurangi Frekuensi Kegiatan Berkergiatan Atau Traveling Outside Tadi Tidak Adakah Yang Dijelaskan Di Paragraf 4 Tidak Ada So A Is False A Is False So B Show The Effect Of Physical Distancing Jadi Show Itu Menunjukkan Efek Dari Physical Distancing Jadi Menunjukkan Efek Dari Jaga Jarak Adakah Tadi Disebutkan Di Paragraf 4 Tidak Ada Kan Oke Jadi Ini Oke State The Importance Of Implementing Key Importance Of Implementing Keuntungan Daripada Mengimplement Physical Distancing Tadi Ada Tapi Di Paragraf 3 Akhir Tadi Mengatakan Kalau Kita Bernafas Batuk Di udara Yang Sama Akan Kemungkinannya Untuk Terinfeksi Juga Lebih Tinggi Wah Tidak Sama Berarti Jawabannya Salah Oke Tadi Ada Contradik Kita Sudah Bahas Tidak Ada Kontradiksi Di Sananya Ide Kontradiksi Kalau Kontradiksi Berarti Discussion Oke Ini Tidak Ada Tadi Disana Juga So The Right Answer Is I Tadi Banyak Jawab I Atau E Oke Good Congratulation Bagi yang menjawab Dengan benar Semoga nanti Anak-andaku Semua Semoga nanti Smart students Bisa menjawab Dengan benar Pada Ketika dihadapkan Pada real test Atau test Yang sesungguhnya Oke Next Contoh Kedua Soal kedua Afo Oke Nah Ini Tadi Banyak Sekali Soalnya Banyak Sekali Juga Tekst Ini 5 6 Paragraf Begitu Tapi Kita Lihat Pertanyaannya The Purpose Of The Text In Line 3 And 4 For Every Dollar Economic Forum Is 2 Blah 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 Jadi Sama ini Reference Dia Menanyakan Tentang Tujuan Daripada Text Di Baris Ketiga Dan Keempat Apa Tujuannya Itu Nah Kalau Seperti ini Harus Baca dulu Soalnya Semua Pilihannya Sebaiknya Dibaca Supaya Bisa Menebak Jawaban Yang Benar Ketika Membaca Text Jadi Kita Langsung Ke Line Atau Baris Ketiga Dan Keempat Baris Ketiga Dan Keempat Adalah For Every Dollar For Every Dollar Man Earn Setiap Dollar Yang Dihasilkan Oleh Laki Laki On Average Woman Is Paid 54 Cent Oke Rata-ratanya Kalau Si Laki Laki Dapat Satu Dollar Perempuannya Hanya Dapat 54 Cent Jadi Ada Gap Ada Gender Gap Ada Kesenjangan Gender Ketika Mereka Earn Money In Payment Pembayaran Gaji Upah Gitu Kalau Si Laki Lakinya Dapat Satu Dollar Perempuannya Hanya Dapat 54 Cent Hampir Setengahnya Sedikit Saja Setengahnya Lewat Dari Satu Dollar Karena Satu Dollar Berarti 100 Cent Jadi Kalau Anggaplah Misalnya Laki Lakinya Dapat 20 Dollar Berarti 20 Kali 54 Cent Jadi Rendah Sekali Pendapatannya Perempuan Dibanding Laki Laki Nah Ini Ada Kesenjangan Gender Antara Apa Penghasilan Laki Laki Dan Penghasilan Perempuan So Based On Today's Rate Of Progress Okay Based On Apa Today's Rate Progress Menurut Rate Progress Perhari Ini Adalah It Will Take Maksudnya Rate Antara Main Yang Satu Dollar Dengan 54 Cent Ini Itu It Will Take Two Two Hundred Two Years For This Gap To Close Jadi Kalau Melihat Rate Antara Payment Laki Laki Satu Dollar Dan Payment Perempuan 50 Per 54 Cent Saja Dari Rate Progress Hari Ini Akan Akan Mendapatkan It Will Take 200 Dua Tahun Untuk Menghilangkan Kesenjangan Ini Jadi Butuh Waktu Jadi Butuh Waktu 222 Tahun Untuk Menghilangkan Gap Ini According To The World Economic Forum Menurut Forum Ekonomi Dunia Jadi Beside This Beside This Beside This Discrepancy Plays Out Around The World Jadi Ini Terjadi Di Seluruh Dunia Bukan Satu Satu Negara Saja Tapi Seluruh Dunia Ada Gap Terjadi Gender Gap Kesenjangan Gender Special For Penghasilan Mereka Seperti Itu Jadi Ini Bukti Yang Diberikan Oleh World Economic Forum Mungkin Setelah Penelitian Ini World Economic Forum Bisa Menyatakan Seperti Ini So What is The right Answer Jadi Jawaban Yang Benar Adalah Jadi Jawaban Yang Benar Adalah Apakah Persuade Reader To Believe Gender Gap Isu Isu Lokal Isu Persuade Membujuk Membaca Untuk Percaya Dan Yakin Bahwa Gender Gap Kesenjangan Gender Isu Gender Gap Adalah Lokal Isu Lokal Isu Adalah Lokal Isu Tadi Apakah Disebutkan Lokal Isu Tidak Malah Yang Memberikan Pembuktian Tadi Antara Satu Dolar Dengan 54 Sen Itu Adalah Forum Ekonomi Dunia Dan Dikatakan Bahwa Ini Bukan Ini Adalah Isu Seluruh Dunia Around The World Berarti Ini Adalah So This Is False Oke Hey Ada Yang Jawab A Ada Yang Jawab A Oke Saya What is False Ini Ada Yang Jawab A Berarti Yang Jawab A Silahkan Mencari Jawaban Yang Lain Selain A Karena Tidak Sudah Di Oke Sudah Salah Yang A Kita Cari Ke D E Dulu Ada Yang Jawab E Ada Yang Jawab D Jadi Kalau Begitu Kita Baca D D Dulu Stay The Outer Stance On The Isu About Gender Gap In Pay Jadi Outer Itu State Stance Dia Teguh Mengatakan Bahwa Dia 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 Menyatakan Bahwa Isu About Gender Pay Gender Gap In Pay Jadi Si penulisnya Mengatakan Bahwa Isu Tentang Gender Gap Kesenjangan Pembayaran Kesenjangan Gender Pada Pembayaran Ya Betul Yes Ada Itu Betul Tapi Kurang Tepat Ini Ada Tadi Di Memang Betul Bahwa Ada Kesenjangan Gap Kesenjangan Gender Gap Dalam Pembayaran Perempuan Laki-laki Ini Betul Tapi Ada Yang Lebih Tepat Dari Yang Ini Kita Lihat Yang I Introduce Memperkenalkan Isu Yang Mana Akan Didiskusikan Pada Teks Berikutnya Ini Juga Benar Tapi Belum Tepat Betul Juga Memperkenalkan Isu Memperkenalkan Isu Ini Bahwa Di Paragraf Berikutnya Itu Akan Dijelaskan Bagaimana Gender Gap Kesenjangan Gender Dalam Upah Betul Juga Oke And Then B Show The First Reason Of The Cause Of Gender Gap In Pay Menunjukkan Alasan Utama Penyebab Daripada Kesenjangan Gender Ini Dalam Pembayaran Nah So Semua Ini Betul D E Betul Tapi Ada Yang Lebih Tepat Yaitu C Kenapa Saya Katakan Lebih Cepat Lebih Tepat Di C Adalah Give Brief Evidence Jadi Disitu Evidence Itu Bukti Memberikan Bukti To support Buktinya Apa Tadi Itu Menyebutkan Angka Ada Satu Dolar Ada 54 Sen Untuk Men Support Untuk Mendukung Introduction Introduction Adalah Permulaan Of The Isu Jadi Diperkenalkan Isu Di Line Itu Di Line 3 And 4 Yang Namanya Di Paragraf Pertama Baris 3 Dan 4 Jadi Memang Dia Introduction Diperkenalkan Isu Itu Gender Gap Kesenjangan Pembayaran Kesenjangan Gender Pembayaran Perempuan Laki Laki Tapi Menunjukkan Evidence Menunjukkan Bukti Oke Oke Ada 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 yang Benar Oke Thank you so much Students Yang telah menjawab Dengan benar Dan yang lainnya Boleh Harus banyak Lebih Berlatih And Kita ke Soal Terakhir Soal Terakhir Oke Soal Terakhir Tidak Banyak Ini Cuma Tiga Paragraf Dan Kita Lihat Ke Soalnya The Outer's Primary Purpose Is To Jadi Primary Purpose Kalau yang Pertanyaan Seperti Ini Berarti Keseluruhan The Outer's Primary Purpose Is To Keseluruhan Dari Isi Text Itu Keseluruhannya Berarti Harus Menggunakan Teknik Scheming Dengan Membaca Seluruh Tekst Sorry Seluruh Tekst Namun Yang harus Anandaku Perhatikan Yang harus Mas students Perhatikan Adalah Hanya Membaca Kalimat Pertama Dan Kedua Setiap Paragraf Oke Kita Lihat Let's Check it out The First And Second Sentence At Each Paragraf Oke Sampai Dimana Ini Sampai Di Oke Kalau Paragraf Pertama Ini Kalimat Pertama Dan Keduanya Sampai Apocrine Glant Oke Sweat Keringat Diproduksi Oleh Dedicated Sweat Glant Jadi Diproduksi Oleh Kelenjar Keringat Dan Mekanismenya Adalah Digunakan Untuk Mekanism Digunakan Untuk Body Untuk Merejuice Internal Temperature Jadi Untuk Merejuice Menurunkan Suhu Badan Nah Memang Kalau kita Berkeringat Kan Pasti Dingin Jadi Menurunkan Temperature So There are Two types Of Sweat Glant In The Human Body The Aqurine Glant And Apocrine Glant Jadi Dalam Tubuh Manusia Ada Dua Jenis Kelenjar Keringat Yaitu The Aqurine Glant And Apocrine Glant Jadi Kelenjar Aqurine Namanya Dan Kelenjar Apocrine Jadi Yang Belajar Biologi Pasti Paham Ini Bagaimana Sweat Atau Keringat Itu Diproduksi Nah Disinilah Yang Dibutukan Namanya Prior Knowledge Jadi Kalau Ada Prior Knowledge Tentang Ini Insya Allah Akan Dengan Mudah Memahami Isi Teks Ini Terus Kita Ke Paragraf Kedua Aqurine Sweat Glant Are Controlled By The Sympathetic Nervous Systems And When The Internal Temperature Of The Body Rise Secrete A Salty Water Based Substance To The Skin Surface Ok Ok Jadi Akrin Sweat Akrin Kelenjar Keringat Kelenjar Akrin Kelenjar Keringat Akrin Itu Mengontrol Sympathetic Sympathetic Nervous System Dan Internal Temperature Of The Body Rise Jadi Mengontrol Temperature Body Jika Naik And Salty Water Substance To The Skin Surface Jadi Ada Salty Garam Jadi Agak Asin Asin Itu Keringat And Then Based Substance To The Skin Surface Apa Si Dia Ada Pada Permukaan Kulit Nah Jadi Both The Akrin Yang Ketiga Both The Akrin And Apokrin Sweet Glands Only Appear In Mammals And In Active Over The Majority Of The Animals Body Oke Dijelaskan Bahwa Akrin And Apokrin Kelenjar Keringat Hanya Ada Pada Mamalia Dan If Active Over The Majority Of The Animals Body Jadi Aktif Pada Mayoritas Kepada Animals Body Apa Body Tubuh Binatang Gitu Jadi Gimana Smart Students Sudah Bisa Kan Jadi Tidak Perlu Baca Whole Text Coba Pick Up Saja Di Baris Pertama Dan Kedua Pada Setiap Paragraf Oke Kita Ke Pertanyaannya Oke The Auditor's Primary Purpose Is Blah Blah Jadi Apa Tadi Menjelaskan Apa Oke Setelah Kita Melihat Main Topiknya Terus Kenali Atau Identifikasi Atau Analisis Jenis Textnya Karena Tadi Ada Proses Proses Apa Itu Tadi Keringat Oke Jadi Itu Jenis Textnya Jenis Text Apa Oke Explanation Jadi Kalau Textnya Jenis Explanation Berarti Relative Verbnya Adalah To Explain Nah Kalau Seperti Ini Langsung Saja To Explain Jadi Explain The Proses Of Sweetings Explain The Proses Of Sweetings Jadi The Answer Is C Oke Gimana Smart Students Oh The Answer Is E E E Oke Oke Benar Semuanya Oke Thank you So Much Congratulations Smart Students Semuanya Menjawab Dengan Benar Insya Allah Pada Real Test Nantinya Ketika Mendapatkan Atau Menemukan Soal Seperti Ini Oke Jadi Tidak Perlu Menggunakan Banyak Waktu Untuk Menyelesaikan Soal Seperti Ini Oke Kita Ke Konklusi So Our Konklusi Today Is The Other Purpose Or Intention Oke The Other Purpose Intention Maksud Maksud Tujuan Dari Penulis Membuat Menuliskan Teks Tersebut Atau Mengapa Penulis Teks Menuliskan Teks Tersebut Jadi Other's Purpose Adalah Maksud Dan Tujuannya Penulis Dan Mengapa Menuliskan Teks Tersebut Dan Kemudian Tujuan Menulis Menulis Wacana Biasanya Menjelaskan Menjelaskan Atau Describing Atau Discussing And Persuading And Then Cemukan Ide Pokok Paragraf Oke Di Paragraf Pertama Dan Kedua Di Kalimat Pertama Dan Kedua Setiap Paragraf And Mengidentifikasi Jenis Teks Dengan Metode Membaca Scheming Oke Dan Identifikasi Jenis Teks Yang Ada Disana Apakah Explanation Review Discussion Or Report Setelah Itu Pahami Bentuk Kata Kerja Relating Verbenya Kemudian Tambahkan Ide Utama Teks Setelah Relating Verbs Oke Sampai Disini Perjumpaan Kita Smart Students Oke Thank you Very Much For your Kind Attention For Today Sampai Jumpa Di Pembahasan Berikutnya Thank you Very Much For your Nice Attention See you Next Material Bye Bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Cerdas Ki Tampai Tampai Sampai 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 Terima kasih telah menonton!